Hey guys, welcome back to Grandtastic Dan hari ini kita bakal time travel ke 1 tahun yang lalu Karena banyak yang penasaran sama vlog waktu rumahku kebanjiran Jadinya aku bakal share ke kalian hari ini So yeah, let's get started Baruan aku pulang sekitar subuh jam 1an kayaknya Itu pas aku jalan pulang emang udah hujan derus banget Pas aku bangun sekitar jam 10 pagi Tiba-tiba aku ngeliat depan rumahku udah kayak gini Udah akhirnya tuh udah masuk ke pager Aku kayak shock dong Aku gak pernah bayangin rumahku bakal kebanjiran Tapi aku pikir kayak, oh yaudah ini mah Paling nanti bentar lagi surut Jadi kita langsung buru-buru beresin barang Naik-naikin ke atas supaya gak kena banjir Oh no, tinggi Oh oh guys So this is our adu Halo Ini 60 kilo ya, maaf Terat banget Cek Hati-hati Cek Bisa Roll aja Pasti Tos deh Empty Dan kasurnya udah disini Working Ini parah banget Look Semangat mamski Eh, oke Disana Injek-injek Tadi masih bisa kesini Eww, is that cool? Oh my god Trying to prevent And my, oh my god From the kamar mandi udah itu Sekitar jam 12-an Airnya udah memenuhi rumahku Cuman belum terlalu tinggi Masih kayak lumayan cetek Aku makan sambil banjir-banjiran Makan apa hari ini? Indom Makan lindungi berapa? 5 5 Pakai basko Enak banget Update I'm not eating Oh my god Derus Dan banjir ya Kita udah makan Oh no Run Cepet ambil Cepet ambil Eww, we cannot just death anymore It's very bad Very bad Apaan sih? Yang tiba-tiba kecuci geli Tiba-tiba gini-gini Rantingnya nih Atau lagi Apaan nih? Oh my god This is my rabbit ear Dan aku ngeliat Kayak Kelabang mati Maupun hidup Terus Kecoa Terus ada ikan Ada Ya ada Hewan-hewan yang Tidak seharusnya masuk ke rumah ya Jadi kita habis Membasmi Kelabang Guys, look Oh my god My omalik Liat mobilnya dong Hah Guys, ada ikan Hai guys Karena aku bosen Jadi aku kayak so ngide gitu So mau bikin perahu-perahuan Akhirnya aku ambil botol bekasnya Terus aku lakbanin Jadi kapal-kapalan Guys, halo So I made this Out of botol Plastik Lakban And I'm gonna send it there Ini udah dalem banget ya Hello Ready, go It's my boat So Jadi Airnya makin naik My sister try to Tapi ini gak bakal I never imagine That my house is like this It's full of water Nih liat deh Udah segitu Geng Foto-foto kita DS Oh my god Save your name Ini kayak udah mau kena My boat But At least I save the DS Bayangin tadi masih kering Tadi tuh kayak kiosetnya Meluat Dan aku sempat ingat Aku simpen bat bomb udah kayak 3 tahun Jadi aku berpikir kalau itu ide bagus untuk taruh bat bomb di air banjir I hit my face it up Pop water Iya iya Ini udah paling deket soalnya Berat itu Biar aman Aku sempet keluar rumah juga Dan di luar rumah itu kayak sepaha Aku sempet tetangga aku sempet main kayak sok mau kapal-kapalan gitu Jadi rumah tetangga aku itu ada Santa Claus yang kayak dari stair foam gitu Gede ngapung Jadi kita ambil abis itu kita berusaha jadiin kapal cuman gagal Tadi kita naik Santa Claus Kita curi dari rumah orang gitu Akhirnya kita ketemu sinyal dan Kita bakal ngungsi ke hotel gitu Akhirnya kita keluar dari rumah ini Dan aku Langsung packing-packing barang Kita mau ngungsi We have packed the stuff Itu gak? Gak bisa dibawa Aku taking snacks Mengungsi Mengungsi time Mengungsi Pacoi Mengungsi Pacoi ya kok ini rasanya lebih hampa dari tadi kan tadi banyak orang eh kecoa kita jalan sampe mana sih ini? hmm, maaf guys ini kaya... kaya action eh kita foto tuh lihat sini jangan pinggir pinggir kan ada besi besi jangan pinggir pinggir jangan pinggir pinggir iya ini udah pengen we escaped from our hotel udah mau kopi alo jadi kita mau ke hotel Miss sama Erma di komplek nah buat yang bingung itu jadi ceritanya aku, cecakku sama papi aku ke hotel tapi mami aku sama om aku di rumah tetangga karena om aku udah keburu diajak ke rumah tetangga jadinya kan susah kan kalo mau balik lagi terus banjirnya tinggi jadinya mami aku temenin om aku di rumah tetangga aku nginep di hotelnya 2 hari karena banjirnya baru surut setelah 2 hari sehari setelah nginep di hotel besokannya me and my sister think that it's a good idea to go and rescue my mom and my grandma serem banget mobilnya udah takut mogok gitu jadinya akhirnya kita balik di dalam mereka kayak di pulau di dalam mereka kayak di pulau guys, that's it untuk my banjir vlog Emang gak komplit-komplit banget Karena itu kan situasinya banjir Aku juga gak ngerti kenapa aku bisa Nge-vlog ya Sempet-sempetnya Don't forget to like, comment, share, and subscribe Watch my other videos Bye guys, stay safe